Kita ambil dulu bibit pisang pendek Ini namanya bibit pisang pendek Bayangkan ini sama tinggi saja berdiri Pendek sekali sudah berbuah Ini kita akan kasih pindah ke rumah Ini juga Banyak Jadi Ini pendek Sudah berbuah Kita akan tanam Ini juga Pendek semua Ini bibitnya kita sudah ambil Dengan daun salam Kita akan tanam di belakang rumah Ini sudah di dalam kantong plastik Di dalam ini bibit pisangnya Kecil-kecil Ini daun salamnya Kita potong saya disini Terlalu panjang di bawah-bawah Mudah-mudahan tumbuh sampai di rumah guys Karena dari Dari kota Makassar ini Tinggal segini bibitnya Daun salamnya Nah ini kita buang saja Mudah-mudahan tumbuh sampai di rumah ini Dari Makassar ke kabupaten gue guys Sampai jumpa di rumah Oke teman-teman Kita menuju Ketempat penanaman Kita mau tanam ini Pisang cebol Dengan Apa tadi Daun salam ya Karena daun salam itu sangat bagus Untuk kekehatan yang bisa Untuk bumbu dapur juga bisa Ini di kebun kita nih Di belakang rumah ya Ini kalau sendiri teman-teman ya Kita Untuk lokasi tanam pisangnya disini Nanti untuk Daun salamnya ada di Saya belah sana ya Kita tanam Karena untuk tanaman daun salam ini Dia sifatnya Tinggi Jadi tidak bisa dekat-dekat dengan rumah ya Pas agak jauh Nah ini pisangnya kan Pisang cebol Jadi kita tanamnya nanti disini saja Nah kita buka dulu helmnya Nah ini daunnya sudah Sudah layu teman-teman ya Mudah-mudahan dia tumbuh Oke kita otay tanam Oke jadi Untuk pisangnya nanti kita tanam disini ya Nggak apa-apa dekat dengan rumah Karena ini kan pisang cebol Oke tanaman Nah itu dia Subur sekali kita punya kebun teman Wah lebih tinggi dari saya ini Hai durian musangking Kita tanam dulu cepat-cepat ini Daun salamnya Karena sudah mulai layu Kita Kita tanamnya disini di batas ya Kita tanamnya nanti disini di batas kebun Sehingga Jauh dari rumah Karena ini sifatnya tinggi Jadi bisa membahayakan rumah Apabila sudah tinggi Kita tanamnya di danan Rokan Kita tanamnya 김 pin selamat menikmati 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 selamat menikmati